Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku main di ARKPC Pertualangan baru, Map the Island Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai, yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Jadi kali ini kita episode pertama di ARKPC Ya seperti biasa, kita bakal farming-farming Ini kita mau menuju ke lokasi base yang teraman Yang di ARK Mobile Biasanya kan aku di episode yang sampai 500 itu kan Base aku kan di daerah sini Terus tapi kita kesana dulu yang lebih aman Kalau di tempat ini kan masih banyak saber tooth atau yang lainnya Jadi kita kesana saja cari tempat yang aman Tapi kita juga harus farming-farming fiber Terus habis itu ini kan naik level Nanti kita bakal naikkan level Terus kita coba crafting-crafting armor Ya kalian tau lah Kalau di awal-awal itu kita ngelakuin apa Pokoknya kita cari tempat yang aman dulu Ini kita naik level Kita harus naikkan level dulu Ini kita belum naikkan point stat sih Ini kita bakal naikkan dulu Untuk naik level Ini kita sudah naik level Dapat 3 point Jadi kita bakal naikkan ini health Stamina dan juga weightnya Ini kita sudah mendapatkan point Jadi kita bisa claim-claim yang level 2 Sama yang level 4 Jadi kita claim-claim ini dulu Kalau sudah kita claim kan enak Kita bisa crafting-crafting Tuh armornya juga Ini pointnya habis Jadi kita bakal lanjutkan lagi Untuk menuju ke tempat sana Tapi kita bakal crafting nanti ya Sambil jalan-jalan saja Kita untuk craftingnya Ini kita kesana saja Soalnya disana itu tempat paling aman Dan gak ada dino lain disitu Cuman pasti Kalau ada dino itu Ya pegomastak Atau gak gitu Dilo itu doang sih Ini kita crafting armornya Armor yang seadanya saja 3 armor dulu Soalnya yang lain Kita membutuhkan height juga Ini kita crafting juga Yang lainnya Seperti Ini Terus habis itu Tinggal topinya saja Kita langsung pasang semua Dan tinggal tangan dan kakinya Yang belum kita crafting ini Tapi yaudah gak apa-apa Ini naik level kita Kalau di RKPC ini Lebih cepat naik levelnya Kalau dari level kecil ini ya Tapi kalau sudah level tinggi banget Itu lama banget Ini aku XP-nya aku kecilkan Soalnya biar gak terlalu cepat ya Jadi default Aku gak naikkan untuk XP-nya Biar naik level Ya secara Manual Seperti ini saja Gak usah tergesa-gesa Langsung level tinggi gitu Jadi kita harus farming Farming dulu untuk menaikkan level Ini kita bakal cari stone ya Atau flint Soalnya kan aku gak punya stone atau flint Untuk crafting stone hedge Ini kita langsung crafting saja Sudah bisa kita crafting Dan ini juga campfire Sudah bisa aku crafting Ini kita buang saja Belum kita butuh tuh metal Ini juga kita buang Biar gak terlalu berat Ini kita langsung menuju Ke tempat sana saja ya Dan ini kita sudah sampai dong Di tempat base Kita yang dulu Yang di RK Mobile Yang episode sampai 500 Kan di awal kita disini Ini tempat teraman Kalau kalian ingin Berpetualang Itu cari tempat yang aman saja Seperti tempat ini Cuman kalau di RK PC kan Kita diserang sama Dilo Pego Mastak Itu doang sih Kalau di RK Mobile Itu kan kita diserang Cuman Dilo saja Ini kita sudah disini Kita bakal crafting Crafting Terus ini juga Slingshot juga ada Belum kita crafting Sepatu juga Terus yang di tangan juga Belum kita crafting Pokoknya kita bakal crafting semua Lagian aku juga naik level kan sudah Jadi tinggal kita crafting Crafting Dan kita nanti Juga bikin Itu ya Rumah kecil dulu Sementara saja Sementara Nanti Aku bakal perbaiki Perbaikinya mungkin Secara offline Atau Online saja Jadi nanti kita bakal Bangun-bangun Lebih bagus lagi Untuk base kita Ini kita Taruh disini Kita langsung Memasak saja Meatnya Sambil kita tunggu Nanti Ini kita nyalakan Mungkin agak sedikit lama Untuk crafting Untuk memasak dagingnya ini Tapi gak masalah Kita bakal tunggu saja Lagian juga ada Beri-berian kan Kita juga bisa memakan Beri-berian seperti ini Kita taruh di bagian bawah Tinggal kita tekan Di keyboard Tiga situ Sudah bisa memakan Sampai habis Kalau kita tekan Ini kita tinggal tunggu saja Nanti juga bakal bikin Base di sekitar sini saja Dekat campfire itu Dan ini kita juga Bisa memakan lagi Sebanyak-banyaknya Sampai kita kenyang Jadi kalau kenyang kan enak Kita gak kelaparan juga kan Tuh kalian bisa lihat Kita tinggal Itu ya Tunggu saja Sampai dagingnya ini matang Mungkin agak sedikit lama Jadi kita bakal crafting dulu Ini sepatunya Tangannya juga Kita langsung tunggu Dan kalau sudah Kita pakai saja Tinggal yang tangannya saja ini Kita tunggu Dan kita langsung pakai Itu naik level lagi Kita Kita naikkan apa nih ya Kita naikkan ini saja lah Soalnya kita butuh Weight juga Biar Kalau kita bawa-bawa barang itu Enak Gak terlalu keberatan Ini kita bakal Clam-clam dulu Kita clamp Dan poinnya habis Nanti kita bakal itu ya Bikin base dari wood saja dulu Jadi sementara Dari wood Kotak gitu aja Gak masalah ya Nanti kan Tinggal kita perbaiki Aku belum Mendapatkan inspirasi Untuk bikin base yang bagus Jadi sementara saja dulu Kotak-kotak aja Gak apa-apa Yang penting kan Kita bisa terlindungi Dari serangan Dino lain Tapi meskipun Kita terlindungi Kan disini Gak ada Dino Gak ada Dino carnivora Cuman Dilo saja Sama Pego Mastak Itu doang sih Kalau Kadang muncul itu Ada kompi Itu aja Gak ada raptor Ini tempat paling aman Jadi Gak ada Dino lain Aman pokoknya Tempat disini itu Kalau kalian masih Pemula ya Kalau main di Arkamobile Kalian bisa cek saja Di playlist aku Arkamobile Dan cari Tempat teraman Atau tempat datar Yang bisa kalian Bikin base Yang bagus Ini disini juga Ada note kan Kalian bisa lihat Nih ada note nih Kita bisa naik level Lebih cepat nih Kalau kita Ambil note itu Sama aja Seperti yang di Arkamobile Tuh Udah dapet 4 poin dong Keren banget ini GG banget sih Dan kita Juga Farming Farming Kalau kita Farming Crafting Crafting Malah lebih cepat Untuk naik level Kalau di RKPC Dan ini kita Bakal Klaim Klaim juga Yang belum Kita Klaim Ini kan Yang dari Touch ya Ini kita Klaim Mortal Mortal Pesel Spark Powder Narkotik Juga Dan yang Lainnya Kita Klaim Bat Nya Juga Nih Biar Kalau Kita Mati Kita Bisa Langsung Spawn Di Bat Nya Dan ini Ada Juga Scoop Nya Atau Awesome Spyglass Kita Pakai Ini Dan ini Juga Ada Kanu Enak Banget Nih Kita Bisa Menjelajah Lautan Tapi Bahaya Banget Kalau Ada Leach Tid Kalau Di RKPC Kita Di RK Mobile Kan Dia Gak Agresif Kalau Di RK PC Dia Sangat Agresif Sekali Teman Teman Kalau Di RK PC Itu Emang Seperti Itu Ya Beda Banget Kalau Di RK Mobile Dia Tenang Tenang Aja Gak Ada Di Atas Laut Dia Adanya Di Dasar Laut Kalau Di RK PC Ini Dia Selalu Ada Di Atas Laut Jadi Agak Susah Untuk Kita Menghindar Tepat Juga Kan Dan Raph Nya Itu Kan Emang Lelet Tapi Yaudah Itu Bakal Dikejar Sama Dia Dan Di Hancurkan Sama Dia Pokoknya Kalau Main Di RK PC Itu Harus Hati Hati Sama Dengan Dino Yang Di Laut Itu Soalnya Dia Kalau Muncul Itu Bahaya Bisa Merusak Kapal Kita Atau Perahu Kita Kalau Kita Di Air Mending Kita Bangun Jadi Stone Bawanya Kita Kasih Stone Mungkin Lebih Aman Untuk Raph Nya Kalau Kita Enggak Bangun Raph Aja Itu Agak Susah Untuk Menjelajah Nya Di Laut Ini Kita Sudah Naik Level Terus Habis Itu Kita Bakal Clam Clam Tadi Kita Crafting Foundation Tad Cuman Enggak Seberapa Berguna Juga Ini Kita Clam Arrow Dan Juga Bow Kita Langsung Ini Saja Kita Bikin Dari Wood Kalau Kita Sudah Clam Yang Stone Baru Kita Bikin Yang Dari Stone Tapi Agak Susah Ya Kalau Yang Dari Stone Soalnya Kan Kita Belum Punya Doe Juga Tapi Gak 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 Sementara Saja Ini Kita Bakal Crafting Crafting Dan Farming Farming Juga Nanti Kita Bakal Taruh Di Sekitar Sini Ini Sepertinya Terlalu Berat Kalian Bisa Lihat Kita Bisa Crafting Kita Bakal Crafting Kita Langsung Saja Kita Bakal Membuat Base Pertama Kita Base Kota Kita Ini vamos ? ? ? ? ? ? ? ? ? selamat menikmati selamat menikmati ini bentar kita bakal taruh bed dulu di dalam sini kita taruh bed ini kan kita belum taruh ya tapi aku sudah crafting sih bednya kita langsung taruh di sebelah mana nih kita atur saja posisinya kita taruh di bagian sebelah sini kah ini sudah dan ini kita sudah berada di sini ya kita bakal cari cari dino dan kita bakal keliling di sekitar sini astaga tiba-tiba spawn dong ini ada moss chop wah ini mudah nih tapi levelnya kecil 12 doang tapi gak apa-apa buat sementara saja ya buat sementara kita bakal timing kita kasih mejo berry soalnya dia mintanya mejo berry tapi kadang dia mintanya aneh-aneh kita kasih makan dan akhirnya ke timing juga dino pertama kita si moss chop ini enak banget kita bisa tunggangi kalau di RK PC kalau di RK mobile kan agak susah dan gak bisa emang kalau di RK PC kan emang bisa kita tunggangi ntar kita kehausan nih kita minum dulu dan ini kita bakal menjelajah lagi dengan si moss chop kita coba cari dino lain kita coba cari parasaur dan ini kita sudah berada di sini sudah terang banget ini sudah siang ini ada parasaur sih tapi levelnya sepertinya kecil itu levelnya kita cari yang lain saja dulu kita cari itu ada apa itu ada dino itu dino yang pemakan ikan enak banget sih pakai ini dan kalau di RK PC kalau kita timing dino ini kita bisa sambil memancing kalau di RK PC ya tapi kalau di RK mobile itu gak bisa kita cuma bisa cari ikan saja udah kalau kita tunggangi kalau di RK PC itu kita bisa memancing ikan juga di atas dino itu jadi enak banget nanti aku bakal terlihatkan ke kalian ya kalau aku sudah timing ya kan ini level aku masih rendah jadi nanti dulu kita crafting-crafting dulu untuk item-itemnya kita claim-claim dulu kita naikkan level dulu baru kalau sudah naik level kita bakal cari dia yang level tinggi gitu kalau level rendah kan gak enak banget jadi kita bakal cari yang level tinggi ini kita langsung ke sini dulu wih ada pego mastak dong tuh akhirnya ke timing juga dia sepertinya mencuri itu tuh apa namanya beri-berian yang ada di bar kita otomatis dia ke timing jadi enaknya seperti itu ya kalau kita taruh beri-berian di bar kita ini kita berhasil timing dino yang kedua ini pego mastak keren banget nih dan nanti mungkin kalau kita sudah timing pelagornis aku bakal tunjukkan ke kalian ya fungsi dan kegunaannya apa oh ini ada parasaur nih wih level 40 nah ini sementara saja kita kasih bola bentar kita coba pingsankan dengan slingshot kita pingsankan saja semoga aja bisa sih parasaur ini pingsan dan aku juga gak pake mod yang level gede ya biasanya kan ada yang pake mod levelnya itu sampai seribuan tapi ini aku pake yang normal-normal saja gak usah yang gede-gede jadi normal gitu aja seadanya ada yang level 4 atau level berapa gitu astaga dia kabur ini kita malah kehabisan stone juga tapi gak apa-apa kita kejar saja kita kejar ke sana itu parasaurnya disana lagian juga kita sudah punya bola juga kan tuh parasaur disana kita bakal kejar parasaur kan larinya gak seberapa cepat tapi dia selalu gitu ya larinya ya kadang belok kanan, belok kiri gak beraturan pokoknya dia larinya itu jadi mudah banget untuk kita kejar itu parasaurnya kita lempar ternyata gak kena dong astaga kita lempar lagi dan itu dia berhenti kita langsung pingsankan saja dengan slingshot waduh kok diserang nih diserang siapa nih astaga kita dijilatin dong kakinya sama kompi ini aduh astaga gangguin aja nih kompi astaga susah banget ini kalau kita timing kalau digangguin nih kita langsung serang saja yaudah lah kita lupakan saja itu parasaur mungkin dia kabur tuh kabur dia kita langsung kembali ke base saja dan ini kita sudah berada di base jadi kita bakal crafting crafting seperti mortar and pestle untuk crafting narkotik dan kita bisa crafting tranky arrow jadi kalau kita pakai tranky arrow kan mudah banget untuk pingsankan dino jadi kita harus crafting dulu nih kita crafting cari stone kita lihat saja ternyata masih kurang nih stone nya kita bakal farming farming lagi sebanyak-banyaknya sepertinya sudah dan sudah nih kita crafting saja tuh ada sumity juga ada refining forge belum aku crafting tapi aku sudah claim juga sih ini sudah aku crafting dan kita langsung masuk ke dalam base kita kita taruh di dalam base si mortar and pestle ini untuk crafting narkotik kalau kita sudah crafting narkotik kan enak banget kita bisa crafting tranky arrow untuk pingsankan dino kalau pakai slingshot kan agak susah ya jadi kita perlu tranky arrow dan ini kita langsung taruh disini saja soalnya base kita kan masih jelek jadi kita taruh disini saja sementara nanti kita bakal perbaiki pokoknya yang dari stone kita bakal bikin base yang lumayan gede nanti disini dan ini kita langsung crafting itu ada daging busuk terus ini kita juga ada narko berry itu narko berry kita langsung crafting saja dan ini aku sudah disini ya aku sudah crafting tadi dan ini kita sudah disini dan ketemu dengan tech parasaur wih gg banget nih warnanya keren banget kita taming saja nih tech parasaur keren banget gak nyangka loh ketemu dia loh padahal tadi parasaur biasa malah kita dikasih dengan tech parasaur levelnya juga lumayan gede tuh level seratusan dia gg banget sih tapi kita harus crafting bola dulu kita bakal crafting dulu soalnya kita kekurangan bola jadi kita bakal crafting ini kita juga cari stone juga dino awal yang wajib kita taming itu ya parasaur ini soalnya mudah banget ya kita tamingnya si parasaur ini dan ada moschop juga sih tapi kadang moschop kalau level tinggi itu dia mintanya aneh-aneh kadang minta primate kadang minta rare flower terus rare mushroom terus habis itu kadang jnb jadi agak susah tapi kalau di rk mobile mudah banget meskipun gak bisa ditunggangi moschopnya ini kita langsung pingsankan saja kita sudah punya sedikit ranky arrow tadi kita sudah crafting juga ini kita langsung panas saja kepalanya kalau kita panas kepalanya seperti ini kan dia bakal cepat pingsan astaga hancur dong aduh gimana nih kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu siapa tau dia pingsan tuh bentar kita tunggu dulu dan akhirnya pingsan juga ternyata dia kita langsung kasih makan saja kita kasih mejo berry terus kita kasih beri-berian lainnya pokoknya kita kasih semua kalau di rkp sini cepat banget dia laparnya dan cepat banget dia makannya jadi kita tinggal tunggu saja sampai dia ke timing tuh dia makan kita cuma nunggu saja sampai dia ke timing mungkin gak seberapa lama sih untuk timing dino herbivora kalau di rkpc ketimbang dino carnivora itu sangat lama banget soalnya nunggu laparnya itu lama banget ini kita tunggu saja ya sampai dia ke timing dan ini tinggal dikit lagi ke timing si tek parasaur tinggal satu kali makan dan akhirnya ke timing juga kita sudah berhasil mendapatkan 3 dino di awal-awal moschop terus pegomastak dan juga tek parasaur ini tapi yang lebih gede levelnya tek parasaur sih wih ini pteranodonnya levelnya 100 juga dong tapi nanti dulu ya kita timingnya di next episode saja oh iya aku belum claim itu ya claim saddlenya parasaur kita cek dulu level berapa kita seharusnya bisa claim sih kita cari tuh benar kan level 9 sudah bisa claim tuh dan kita harus crafting juga sih ini tuh tinggal fiber saja kita bakal ambil fibernya ini kita bakal ambil sedikit fiber-fiber terus habis itu kita langsung crafting saja kita buka inventory kita kita crafting saddle parasaur kalau ada saddle tek parasaur mungkin asik ya tapi sayang banget gak ada yang ada tek saddle itu cuma rack saja sih dan juga tape jarat tek saddle itu dan ini kita sudah crafting tinggal kita pasang saja di parasaur terus habis itu kita bakal kembali ke base yang penting kali ini kita sudah crafting itu ya base kita terus timing tek parasaur tank moschop dan juga time pegomastak gak nyangka loh itu ketem soalnya dia kan emang kalau kita taruh di bar di bagian bawah sebelah kanan sendiri kalau dia mencuri otomatis keteming jadi enaknya seperti itu kalau kita mau timing pegomastak jadi mudah banget lah timing pegomastak itu gak susah-susah amat sih tinggal kalian taruh bar di bawah saja makanannya itu atau mejo berry otomatis keteming dan disini ada itu ya ada apa namanya peteranodon kita bakal cek saja levelnya berapa nih peteranodon kita cek saja astaga level 4 dong gila itu levelnya segitu doang tuh ya maklum lah kan kita gak pake mode jadi levelnya normal normal saja ya cukup sampai disini dulu lah ya pertualangan kita di awal ini kita sudah berhasil timing 3 dino dan kita sudah bikin base juga kita bakal lanjutkan di next video saja jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ada Tian Chris disini terima kasih semua wassalam terima kasih telah menonton